Rahasia gelang pusaka jilid 9. Daun terbang mendadak satu ingatan berkelebat di otaknya Bu Tim Siang Jin dan Teng Hei Hien. Bukankah itu ilmu kepandainya Kotok Siu? Kalau Kotok Siu demikian lihai, habis siapa yang berani melakukan pembunuhan besar-besaran dan hebat di hutan di luar kota Ceolam itu? Pula, siapakah yang berani membunuh muridnya? Tengah dua orang ini berpikir keras, tiba-tiba mereka meligat kedua kakinya Perkut Sin Kun berkelejet, lalu tertekuk melingkar, lalu berhentilah napasnya. Menyaksikan itu, kedua jago itu giris hatinya, sampai mereka mengeluarkan peluh dingin. Juga napasnya Bu Beng Tong Chu mendekati akhirnya, sebagaimana terlihat jambak-jambakan atau cakar-cakarannya mulai menjadi berkurang. Leong mengawasi muridnya. Ia juga melihat kematiannya Perkut Sin Kun serta penderitaannya Bu Beng Tong Chu. Sendirinya parasnya menjadi pucat, hatinya khawatir. Setahu kenapa, ia kasihan terhadap bocah tak bernama itu. Ia mengkhawatirkan kematian si bocah. Pertempuran berlangsung terus. Terus si ekun terdesak keras. Ia nampak kehabisan tenaganya. Tak lama lagi, terlihat ia roboh. Sesudah roboh, ia masih bergerak terus inilah karena serangan lawan tidak dihentikan. Saban-saban daun menyerang ke sisinya, kiri atau kanan, atau ke kakinya, atau ke tangannya. Pakaiannya menjadi kotor dan murad marit, kulitnya juga pada lecet. Ia kun, anak akhirnya Leong berseru, nada suaranya sangat sedih. Di sampung seruan itu maka terdengarlah tertawa dingin dari musuhnya Ia kun. Habis tertawa, orang luar biasa itu berkata, Kau jangan khawatir pasti aku tidak akan membunuhi dia. Jikalau aku hendak membunuhnya dari. Tadi sudah aku totok dia dengan Ip Ciehye Kang, hingga dia bakal menerima ajalnya dengan tersiksa seperti dua orang itu tanda seru. Orang ini bukannya lagi mengepul. Buktinya ialah mudah saja dia membinasakan perkut Sinkun dan merobohkan bu Beng Tong Chu. Kau terlalu kejam seru Leong. Tanpa terasa, air matanya turun menepas. Lekas-lekas dia menepasnya. Nampaknya guru ini mulai memikir rendek, bersedia ia terbinasa bersama muridnya itu. Justeru itu, terjadilah satu hal yang aneh. Dalam sekejap itu, mendadak pada tangan lawan telah tambah semacan senjata yang luar biasa, yaitu sebatang joran pancing. Ia mendapatkan itu ketika tubuhnya berkelebat dan tangannya menyambar. Itulah jorannya Tang Hiehyeen. Si nelayan melihat Ia kun terancam bahaya, ia mau menolong setelah ia bersiap sedia dan mengincar, mendadak ia lompat menyerang dengan gegamannya itu yang berupa alat pangail ikan. Ia bersiap sedia, ia toh gagal serangannya itu dapat dihindarkan, bahkan orang merebut senjatanya. Sungguh, aku beda jauh bila aku dibanding dengannya. Titik. Keluhnya karena sangat masgul. Ia menjeleng kepala. Butim juga bingung. Kalau kita menerjang, kita cuma bakal mati seperti dua orang itu. Demikian pikirnya. Selagi dua orang ini berpikir si orang aneh sudah bertindak lebih jauh. Dia melemparkan joran di tangannya, lantas dengan sehelai sutra hitam, dia menutupi mukanya. Habis itu, tubuhnya mencelat ke arah tubuhnya Pekut Sien Kun. Tepat di saat ia mendekati Siaolin Kiai Sukaan mendadak ia memutar tubuhnya, terus ia lompat ke pepohonan lebat di mana dia menghilang. Aneh kelakuan itu. Itulah saat ia mendapatkan kitab Siaolin Be itu, atau ia meninggalkannya secara tiba-tiba sekali. Ia nampak bingung, juga ia takut tidak keburu mengangkat kaki. Butim dan Teng Hei Hiei Inheran bukan main, keduanya mengawasi ke arah di mana orang itu menghilang. Berbareng dengan itu, di dalam lembah itu, juga ada berkelebat satu bayangan orang. Hanya sekejap, bayangan itu pun lenyaplah. Yang tampak cuma warnanya yang abu-abu. Tak ketahuan dia dari mana datangnya dan bagaimana wajahnya. Hii mendadak Teng Hei Hiei Inheran berseru, matanya mendelong. Mana Siaolin Kiai Sukaan? Mana Caihoan Giyok Tiap? Butim pun terperanjat, ia melongo juga. Memang, Kiai Sukaan dan Caihoan Giyok Tiap hilang secara tiba-tiba. Tapi hanya sejenak, keduanya lantas bergerak melompat ke arah Iekun beramai. Leong, kami datang. Lekas tolong Iekun demikian mereka berseru. Teng Hei Hiei Inheran melompat kepada Bu Beng Tong Chu, yang napasnya sudah empas-empis perlahan. Tanpa merasa sayang sedikit juga, ia lantas menjejalkan sebutir pilnya ke dalam mulutnya bocah tak bernama itu. Itulah tablet Ciantoan Shok Dieng Wan yang tersohor ke mustabannya. Leong pun bagaikan disadarkan seruan itu, ia lompat kepada Iekun, yang ia sambar tubuhnya, buat dipondong, untuk terus dibawa lari keluar lembah. Butim menolong Gian Hang menjemput jorannya, lantas ia menyusul Leong meninggalkan lembah itu, di belakangnya mengikut si nelayan dari Teng Hei yang tetap memondong tubuh Bu Beng Tong Chu. Tidak lama tibalah sudah mereka di sebuah kota kecil di mana mereka lantas mencari pondokan. Pemilik pondokan heran melihat rombongan tetamunya, kata ia di dalam hatinya, aneh mereka ini. Tua dan muda campur baur. Yang tua mungkin berumur mendekati seratus tahun. Ada juga yang romannya jelek hingga dia tak miripnya dengan manusia, sedang yang sakit itu, ia seperti lagi mengeluh merintih. Heran juga baju mereka. Ada yang putih, ada yang kuning, ada juga yang hijau. Herannya, buat apakah joran panjang itu kenapa ada yang pakaiannya robek tidak keruan macam. Orangnya cuma lima tetapi matanya warna-warni. Toh terutama datang, dengan manusia menyambut para tetamunya itu, kata ia ramah. Cuan tuan, kami mempunyai kamar-kamar pilihan, kami juga menyimpan arak yang harum terus ia memimpin mereka masuk ke dalam. Butim berlima mengambil dua buah kamar. Ialah leong bersama Iekun, dan Iekun tidak terluka, ia cuma sangat letih. Maka itu ia melainkan membutuhkan waktu untuk beristirahat, buat menyalurkan pernapasannya. Tidak demikian dengan Bu Beng Tong Chu. Dia menjadi korbanit Ciehye Kang, ilmu totokan satu jeriji dari seorang tua biasa itu. Dia tertotok pada jalan darah Hoakei, jantungnya bergerak, darahnya beku darah itu dapat menutup kerongkongannya. Syukur ia cepat menelan pil mustajab, kalau tidak tentulah napasnya sudah tertutup dan nyawanya putus. Walaupun demikian, dia membutuhkan perawatan. Maka Butim Siang Jin lantas bekerja sama Giam Hiong untuk membicarakan dan mengasih obat-obat makan dan obat pakai. Setelah itu bersama-sama leong, bertiga mereka duduk bersantap. Selagi dahar dan minum, mereka saling memberi penuturan tentang pengalaman masing-masing selama dua hari yang baru lewat. Teng Hei Hiein bersama Bu Beng Tong Chu dan si pendeta. Leong berduka ketika ia kata, kalau begitu, peristiwa di Citlilem itu pasti perbuatan orang yang tadi membuat kabur pada seorang tua aneh. Dia sangat lihai, tubuhnya sangat ringan. Sebenarnya, siapakah dia? Mengingat usia kita, seharusnya kita ketahui atau ingat siapa dia itu. Teng Hei Hiein mencegeluk araknya hingga beberapa cawan. Cobalah pendeta Yaubu dari 200 tahun dulu belum menutup metu atau dia hidup pula, perbuatan ini pasti perbuatannya. Dialah yang terkenal sebagai jago bulim yang gemar membunuh orang. Jikalau Yaubu masih hidup, dia telah berusia 270 tahun, berkata Bu Tim Sean Jin. Tak mungkin orang dapat hidup lamanya 270 tahun. Ia pun menggeleng-geleng kepala. Untuk mencari tahu dia siapa, rasanya tak sukar, kata Leong kemudian. Ia lantas mengasih lihat Romanya ingin tidur matanya terus meramelek. Bagaimana itu tanya Teng Hei Hiein? Siapakah dia? Kita cari si orang aneh tadi. Bu Tim Heram. Mustahilkah dia mengetahui? Ia tanya. Pasti dia ketahui Leong memastikan. Bagaimana kau dapat memilang demikian? Teng Hei Hiein menyela. Alis putihnya Leong terbangun. Kenapa kamu menjadi butek pikiran tidak keruan? Dan katanya, jikalau orang tua aneh yang lihai itu tidak tahu, maka tadi tentulah lawannya Ia Kun dan Bu Beng Tong Chu, juga jiwaku, bakal turut melayang seperti jiwanya Pekut Sin Kun. Oh seru Butin dan Teng Hei Hiein. Mereka tersadarkan Leong. Memang mungkin orang aneh itu ketahui siapa yang membuatnya dijeri dan kabur, jikalau tidak, tidak tidak dia menyingkir secara demikian tergesa-gesa sebelum dia mengambil dahulu Siaw Lin Kiai Sukuan dan Cai Hoan Giyok Tiap. Pastilah orang itu jauh terlebih gagah daripadanya hingga dia takuti demikian macam. Sementara itu, mereka juga lantas ingin si bocah tukang tolak kereta serta keretanya yang berat luar biasa itu. Siapa kusir cilik itu? Apakah muatan keretanya? Kemana kah kereta itu mau dibawa pergi? Mungkinkah si kusir cilik, atau penumpang keretanya, yang menyambar Kiai Sukuan dan Cai Hoan Giyok Tiap itu? Maka itu mari kita susul si kusir cilik Teng Hei Hiein menyarankan, Leong kumat penyakit doyan tidurnya. Jikalau begitu, tolong kamu berdua saja yang pergi menyusul katanya, ogah-ogahan. Belum lagi Bu Tim Siang Jin atau Teng Hei Hiein memberikan jawabannya, atau mereka dikejutkan suara keras dari Iekun, Suhu. Bu Beng Tong Chu lenyap dan belum lagi suara si anak muda berhenti, atau orangnya sudah muncul. Sebab dia keluar sambil berlari-lari. Leong bertiga heran mereka terperaniat. Serentak mereka lari ke dalam kamar. Benar saja Bu Beng Tong Chu sudah tidak ada. Terang si bocah tak berguna telah lari dengan keret diam-diam. Maka mereka menjadi heran, hingga pikiran mereka bekerja pula. Kenapa bocah itu lari? Kenapa dia tidak mengaturkan terima kasih lagi? Bukankah dia mengandung sesuatu maksud? Umpama kata dia hendak menentang mereka? Lantas mereka berdamai. Setelah itu, mereka mengambil keputusan, Bu Tim Siang Jin bersama Teng Hei Hiein akan pergi mencari Etiang Chu dari Hong Tong Pei. Di tengah jalan, mereka sekalian mendengar-dengar perihal gerak-gerik orang-orang rimba persilatan. Kepada Etiang Chu akan diajukan permintaan supaya dia memilih seorang yang dapat diutus ke Lam Hei Laut Selatan, guna mencari orang aneh, untuk menanyakan orang aneh itu tentang siapa si perampas Kiai Sukuan dan Chai Hoan Giok Tiap. Mereka menduga si orang aneh kembali ke Lam Hei sebab ia gagal dengan usahanya, karena muridnya terbinasa. Teutgenya di Lam Hei itu, ia lagi memikir daya upaya untuk nanti muncul dan beraksi pula, Etiang Chu dapat mengutus ketika muridnya menyambut si orang aneh, dia tentu dapat juga mengutus seorang lainnya lagi. Tugas Leong bersama Iekun ialah mencari si kusir cilik. Karena urusan ini, si tua pemalas tidak dapat men malas-malasan lagi atau molor lebih jauh. Andai kata si kusir tak dapat dicari, mereka mesti berikhtiar dengan lain jalan apa saja, asal pokok tujuannya mencari dan mendapatkan Kiai Sukuan dan Chai Hoan Giok Tiap. Selesai berdamai, lantas mereka berangkat dengan berpisahan dalam dua rombongan. Leong bersama Iekun mengambil jalan yang ditunjukkan Teng Hei Hiein dan Bu Tim Siang Jin, guna menyusul si kusir cilik beserti keretanya. Jalan belum seberapa jauh, tiba-tiba Leong mendapat pikiran. Iekun, baik kita juga berpencaran kata dia. Kau pergi sendiri mencari si kusir cilik, aku akan pergi mencari chipset Im Siu serta Tiantie Tojin. Iekun heran. Luar biasa pikiran mendadak gurunya ini. Buat apa suhu mencari mereka itu berdua tanyanya. Chiset Im Siu menjadi gurunya Bu Beng Tong Chu dan Tiantie Tojin ialah kakak seperguruannya, Leong memberi keterangan. Hendak aku menemukan mereka itu guna menanyakan asal-usulnya Bu Beng Tong Chu. Situa pemalas ini tetap memperhatikan Bu Beng Tong Chu, ia ingin ketahui riwayatnya. Baiklah, suhu kata sang murid aku harap suhu berhati-hati. Di mana nanti kita bertemu pula? Tentang itu nanti juga ada ketikanya menjawab sang guru, yang tidak dapat menyebut suatu tempat pertemuan. Bahkan ia segera juga memisahkan diri. Iekun awasi gurunya sampai guru itu sudah tidak nampak pula. Buat sejenak, ia berdiri menjublak, pikirannya seperti kosong. Ia kesepian dan keceleh karena kepergian gurunya. Tetapi apa boleh buat, maka di lain saat, ia pun berangkatlah. Ia maju terus mengikuti jalan yang ditunjuk Bu Tim berdua. Hati pemuda ini juat rasa berat. Sekarang ia sempat memikirkan tentang dirinya. Benarkah hayahnya ialah Tiat? Kiam Sieseng. Dan gurunya itu kenapa si guru mau mencari tahu asal usulnya Bu Beng Tong Chu. Ia ingat pendengarannya hal ketika Itko Aijia Elo dan Sam Siu membunuh Tiat Kiam Sieseng di lembah Toan Hun Kok. Tiat Kiam Sieseng suami istri menggendong masing-masing seorang anak kecil. Tentang itu sesama hidapnya Kou Siu gurunya, sering si pendeta menyebutnya hanya tidak jelas. Ya iya sampai di akhirnya Kou Siu Taiso tidak pernah menyebutkan siapakah kedua anak itu. Bukankah salah seorang anak itu aku adanya demikian ia menerka akhirnya. Habis, siapakah itu bocah yang lainnya? Tak mungkin di alah Bu Beng Tong Chu. Kalau dia mesti berpotongan tubuh dan beroman jelek dan menakuti sebagaimana adanya dia sekarang. Kerasi Ikun berpikir, tidak juga ia memperoleh jawabannya. Tak ada pemecahannya. Hanya ia telah merasa pasti bahwa ayah bundanya ialah Tiat Kiam Sieseng suami istri itu. Dengan melegakan hati, Iekun berjalan terus. Malam telah tiba. Langit tidak berawan maka nampaklah bintang-bintang serta si putri malam yang bagaikan sihir jagad terang cemerlang. Seng malam sunyi senyap. Iekun berjalan tanpa merasa jari. Lantas ia lari dengan Cip C. E. Tun, ilmu ringan tubuh yang istimewa itu. Ini maju terus sampai mendadak ia mendengar bunyi roda-roda kereta. Suara itu datang dari arah depannya. Lantas ia memasang mata. Benerlah di sana ada sebuah kereta. Melihat itu, ia menjadi girang sekali. Lantas ia perkeras larinya. Sebentar. Saja ia mencapai jarak kira 4 atau 50 li. Ia lari terus. Aneh kereta di depan itu. Kereta itu pun dilarikan keras sekali. Hingga jarak di antara mereka tetap peluhan li itu. Aneh, pikir Iekun. Tak mungkin aku tidak dapat menyusul dengan Cip C. E. Tun. Toh dia tetap berpisah jauh dari aku. Dalam penasaran, Iekua lari lebih keras pula. Ia mengejar selama setengah jam. Ia tetap tak sanggup menyandak. Ia tidak menyangsikan ilmu larinya. Ia hanya memikirkan anehnya gerobak itu atau kusirnya. Tak mungkin si kusir cilik ketahui aku lagi menyusul dianya. Ia pikir, hanya, ilmu apakah yang dia sedang gunakan maka aku tidak dapat menyandaknya. Pihak pengejar berkeras, pihak yang dikejar tetap lari keras juga. Sebentar saja, mereka sudah melalui beberapa pululi. Masih tidak ada hasilnya si pengejar. Ah, dia tentu mengarti semacam ilmu sesat. Akhirnya Ieku menerka. Tanpa ilmu itu tidak boleh jadi aku tidak dapat menyusul dia. Maka ia perkeras pula larinya. Kembali terjadi hal yang aneh. Justeru Iekun keras sekali justaru jarak di antara mereka jadi misah lebih jauh daripada tadi-tadinya. Hampir Iekun putus asa. Atau mendadak. Kereta di depan itu berhenti bergerak. Bukan kepala ngirangnya Iekun. Ia terus lari menyusul. Kali ini ia berhasil menghampirkan sampai dekat. Kereta itu dapat dicanda selagi diberhentikan di tepi jalan. Kakak kusir cilik. Kakak kusir cilik demikian Iekun memanggil-manggil. Tidak ada jawaban. Si kusir pun tidak nampak. Kereta itu sunyi saja. Kakak kusir cilik Iekun mengulangi panggilannya. Ia tetap tidak memperoleh jawaban. Tetap si kusir tak muncul. Jikalau aku menyingkap tenda kereta itulah perbutan tidak pantas dari aku, pikir Iekun kemudian. Perlu aku memanggil-manggil sampai aku mendapat jawaban, atau aku meminta perkenan dahulu supaya si kusir atau penumpang kereta sudi menemukan aku. Sia-sia Iekun memanggil. Tetap tidak ada jawaban, tetap tidak ada yang menampakkan diri. Ia toh masih bersabar. Tidak mau ia bertindak lancang, hingga ia bakal ditegur tidak tahu adat. Kakak kusir cilik. Kakak kusir cilik ia memanggil-manggil pula. Kali ini ia memanggil sampai seratus kali mungkin. Masih juga tidak ada penyahutan. Ia heran dan penasaran. Biar aku coba pikirnya. Ia menghampirkan kereta, ia memegang dan menolaknya. Ia percaya, dengan kereta ditolak, penumpangnya tidak akan berdiam saja. Ia pun menyangka, si kusir cilik lagi pergi mengumpatkan diri. Atau mungkin si penumpang pergi menyingkir juga. Lalu terjadi hal di luar dugaan. Kereta itu ditolak terapi tidak pergeming. Ketika Iekun menggunai tenaga lebih besar lagi, kereta tetap berdiam saja. Ia merasa ia bagaikan lagi menolak gunung Taisan. Aneh pikirnya. Ia melengak sejenak lantas ia mencelat mundur. Ia jadi ingat keterangannya Teng Hei Hiein dan Bu Tim Siang Jin mengenai kereta kecil tetapi sangat berat ini. Mereka itu berdua tak kuat menggeraknya, jangan kata mengangkat. Terus ia mengawasi. Timbul pula herannya. Kereta itu, yang beroda dua tidak ada yang pegangi, kenapa dia tak reboh? Saking teran, Iekun berpikir terus, ia menduga-duga. Mungkinkah di dalam kereta ini ada penumpangnya? Yang seorang luar biasa pikirnya kemudian. Ia berdiri sejauh satu tombak lebih, ia mengawasi tajam. Kalau benar di dalamnya ada orang luar biasa, inilah ketika yang baik untukku. Hanya, bagaimana aku harus bertindak? Sia-sia belaka pemuda ini mengasa otaknya. Ia tidak memperoleh sesuatu pikiran. Toh ia penasaran, tak mau ia mengalah mentah-mentah. Ia terus berpikir keras. Sekarang ia ingat akan dua hal aneh. Tadi ia tidak sanggup mengejar kereta, meskipun ia sudah menggunai cip C.E. Tun Hoat. Dan sekarang, selagi ia merasa ia bertenaga besar, ia tidak dapat menolak kereta ini hingga bergerak. Bagaimana sekarang? Apakah baik aku singkap saja tendanya demikian ia kata dalam hatinya? Ah, tidak dapat aku menyikapnya. Itulah perbuatan tidak pantas, aku dapat dipersalahkan. Ia pun akan merasa sangat malu apabila kembali ia nampak kegagalan. Ia kun menjadi berhayal. Ia membayangi penumpang kereta itu sebagai seorang pandai luar biasa. Mungkin dia mirip seorang rasul, Romanya walas asih yang sikapnya agung. Kalau benar, sungguh ia beruntung, tentu akan merasa berbahagia. Tapi, kalau sebaliknya, kalau penumpang kereta itu bengis mirip hantu atau siluman bagaimana? Tentu ia bisa celaka. Di dalam kesangsiannya itu, Ia kun toh bertindak maju. Mau ia menghampirkan kereta sampai dekat. Tanpa merasa, tubuhnya menggigil. Dengan sendirinya, Ia lantas batuk-batuk. Dan ketika Ia sudah berada dekat sekali, tiba-tiba Ia menekuk lututnya. Aku, aku, oie kun, katanya bermohon, jikalau aku telah berbuat kurang hormat, aku mohon diberi maaf. Suaranya pemuda ini ada menggetar, seperti menggetarnya tangannya waktu Ia mengulurnya dengan perlahan. Toh Ia ajukan terus tangannya itu mendekati, mendekati kereta. 16. Mayat-mayat dalam sumur. Selagi tangannya mendekati tenda tangan Ia kun itu menggetar semakin keras. Ia bersih tegang hati, ia bergelisah tidak keruan. Karena itu, berapa kali Ia sudah menarik pulang tangannya, atau saban-saban Ia mengajukannya pula. Toh Ia menguati hati. Di akhir nja, hampir jeriji tangannya menol tenda atau mendadak. Tahan. Itulah suara yang datangnya dari arah belakang. Bukan main kagetnya Ia kun, mukanya sampai menjadi pucat, keringatnya mengucur keluar, ketegangan hatinya memuncak. Ia bukan takut, ia hanya kaget sekali. Ia bersangsi. Tanpa merasa, ia telah menarik pulang tangannya. Lalu terdengar pula suara di belakang itu, suara yang bernada ke bocah-bocahan, bagus. Siapa berani lancang menyingkap tenda kereta itu? Apakah kau tidak takut mati? Tanda tanya. Hati Ia kun bercekat. Ia menggigil sendirinya. Ia terbangkit tanpa menoleh ke belakang. Ia mau berpaling, ia toh ragu-ragu. Ia jari. Toh, tidak dapat ia tidak menoleh, akan melihat orang yang mencegahnya itu. Mungkinkah dia sikusir cilik pikirnya? Ia menerkah sedemikian karena ia mendengar suara orang. Kalau benar, dari manakah datangnya dia? Kemana dia pergi tadi? Toh tadi aku telah melihat kelilingan, aku tidak menampak dia. Tadi aku memanggil dia berulang-ulang tetapi aku tidak memperoleh jawaban, kapannya dia muncul. Kenapa aku tidak mendengar suara apa-apa? Mungkinkah ini disebabkan dia sangat mahir ilmu ringan tubuhnya? Aneh. Kenapa dia seperti hendak mempermalukan aku? Atau mungkinkah dia bermaksud baik? Dia lihai kalau dia bermaksud busuk, sembarang saat dia dapat mencelakai aku. Batuan dia mencegah aku menyingkap kereta sebab katanya itulah berbahaya. Taruh kata dia tidak bermaksud baik, tentu itu bukan maksud jahat. Terus si ekun berpikir sebelum ia menoleh ke belakar. Baru kemudian, karena ia tidak mendengar suara apa-apa lagi, ia memutar tubuhnya perlahan-lahan. Ia pun sambil berkata, kakak kusir kecil maafkan aku. Bocah itu berdiri tegak matanya memandang prajam sinarnya mirip kilat berkelebat. Dia berdiam saja. Tak bergeming, tak bersuara. Kakak kusir kecil, kata Iekun setelah mengawasi sekian lama. Aku mengucap terima kasih kepadamu yang telah menolong aku dari ancaman malapetaka. Siapa telah menolong padamu? Kera bagaimana kau ketahui bahwa aku telah menolongmu? Tanya si bocah tawar. Itulah pertanyaan yang bertentangan sendirinya. Sudah si bocah menanya siapa yang menolongi, dia pun menanya kenapa orang ketahui bahwa dia telah menolongnya. Di lain pihak, Iekun pun sangat kesusu mengaturkan terima kasihnya, karena ia belum memperoleh kepastian. Siapa dapat memastikan bahwa kusir cilik ini yang membuat kaburnya si orang aneh itu? Bukankah ketika itu Iekun sudah bergulingan di tanah terancam daun-daun hebat dari musuhnya hingga dengan sendirinya ia tidak tahu apa-apa LGI? Bahkan Teng Hei Hiein, Bu Tim Siang Jin dan Leong pun tidak melihat siapa yang membuat musuhnya itu lari terbirik-birit. Cuma setelah itu, setelah berkelebatnya satu bayangan tubuh abu-abu, lantas Yau Lin Kiai Sukuan dan Tai Hoan Giyok tiap lenyap tidak keruanparan. Kaulah yang menolong aku, kakak kecil, kata Iekun. Jikalau tidak, temulah aku telah terbinasa di tangannya lawanku yang bergelar kotok siu itu. Karena itu, harus aku mengaturkan terima kasih padamu. Baiklah, kata si kusir cilik kemudian. Kau telah dapat melihat aku. Ilmu silatmu tidak dapat dicelak. Tidak, kakak kecil. Sebenarnya pelajaranku masih sangat tidak berarti. Karena ini aku justru ingin meminta pengajaran dari kau. Kalau begitu, aku mohon bertanya si mu kakak kecil. Namaku juga tidak darat diberitahukan kepadamu. Bagaimana kakak kecil kalau kau membayar pulang Syaulim Kiai Sukuan dan Tai Hoan Giyok tiap padaku? Dapatkah? Itulah benda pusaka Tiaulim Sye. Kera bagaimana dapat kau menyebutnya sebagai milikmu si bocah balik bertanya. Iekun mengawasi kusir cilik itu. Kakak kecil kau tahu atau tidak pentingnya kedua rupa benda itu tanyanya. Tentu aku tahu, sahut si bocah, yang terus memperhatikan roman sungguh-sungguh. Jikalau tidak, perlu apa aku menyimpannya? Mustahilkah kau tidak tahu bahwa di dalam situ ada terkandung suatu rahasia besar sekali? Jikalau kedua benda itu terjatuh di dalam tangan seorang akmaka seluruh kaum bulim bakal tercelakakan. Sekarang ini semua barang itu tidak dapat diserahkan kepada kau, sebab kau tidak mempunyai kesanggupan untuk melindunginya. Jikalau di belakang hari kau dapat menjadi bengcu, yaitu kepala ikatan kaum rimba persilatan, untuk menghentikan segala perselisihan kaum itu, maka dapat kau pergi ke Guang Gohoatong di Gunung Gobisan untuk mengambilnya kau tahu sekarang bukan? Telah aku memberitahukanmu. Iekun terkejur pikirnya. Aku menjadi bengcu kaum bulim yang lihai, sangat banyak. Satu kotok siu saja telah membuat aku roboh dan hampir hilang jiwa. Bagaimana mudah untuk menyebut bengcu? Kakak kecil, katanya habis berpikir itu, sekarang kau tidak mau menyerahkan kedua benda kepadaku, akan tetapi bagaimana andai kata ada orang lain yang pergi ke Guang Gohoatong dan merampasnya? Kusir cilik itu mengerutkan keningnya. Nggak coba loh katanya, siapakah yang berani merampas itu? Asal ada yang berani mencoba maka dia, atau mereka, sebanyak mereka datang, sebanyak mereka akan terbinasa. Jikalau kau tidak percaya, nah, kau suruhlah mereka mencobanya. Tepat kata-kata si bocah, tepat pendak kereta bergerak lantas terlihat berkelebatnya satu bayangan putih yang kecil, yang melesat ke pohon di sisinya Iekun. Anak muda itu terperanjat, akap tetapi ia toh bertindak menghampirkan untuk melihat jelas. Maka ia mendapatkan sehelai kertas putih bersih. Apa yang luar biasa ialah ujungnya kertas itu nancap masuk ke dalam babakan pohon, hingga ujung yang lainnya bergerak bergoyang-goyang. Ilmu silat apakah yang digunakan itu buat membuat kertas tipis, dan lunak nancap di dalam babakan pohon? Ilmu silat daun terbang dari kotok siu juga tidak silihai itu. Karena ini, Iekun berdiri menjublak. Ia heran, dan kagum. Ketika ia bagaikan sadar dan ia berpaling, ia melihat si kusir cilik cudah pergi sambil mendorong keretanya. Hanya apa yang aneh lekas sekali ia mendorongnya, hingga sedetik kemudian dia sudah lenyap di malam yang gelap. Tentu sekali, pemuda ini menjadi menyesal dan berduka. Pasti tidak dapat ia menyusul bocah itu tak peduli ia mahir sekali ilmu lari ringan Cetun Hoat. Pula tidak ada gunanya untuk menyusul kalau si kusir cilik tidak sudi menyerahkan barang-barang pusaka itu. Maka ia harus mundur teratur. Lama Iekun mengawasi ke arah si kusir kereta, ia seperti kehilangan sesuatu, kemudian ia menoleh pula ke kertas putih tadi, yang masih nancap di batang pohon. Secara iseng ia mengulur tangannya memegang kertas itu. Untuk mencabut, ia berlaku hati-hati sekali. Dengan sebat ia mengerahkan tenaga dalamnya. Kalau ia berlaku sembrono, pasti kertas itu bakal robek sendirinya. Ketika ia sudah menarik keluar, ia menjadi haran. Kertas itu bukan kertas belaka hanya ada tulisannya, bahkan bunyinya membuatnya kaget. Kertas itu beruliskan, Leong lagi terancam bahaya, lekas pergi menolong dia. Suhu Iekun berseru saking kaget. Lantas ia menjadi bingung. Di mana sekara gurunya berada? Kemana ia mesti pergi menyusul atau mencarinya? Dalam bingungnya itu, ia lari ke timur. Ia malah menggunai cip C.E. Tun Hoat. Maka ia lari sangat cepat, bagaikan anak panah meluncur. Di waktu langit mulai terang, tiba Aekun di kota Lebu yang besar di timur Gunung Taisan karena masih pagi hampir tak ada orang yang berlalu lintas. Di luar kota, di depan beberapa rumah, cuma tampak penghuninya lagi menyapu. Akan tetapi di sebuah tegalan di luar kota itu, ia melihat sesuatu yang mengherankan. Tegalan itu rata, ada lima orang berkumpul situ masing-masing memegang sesapu, pacul dan sekuk. Mereka bukan lagi menyapu hanya seperti lagi melenyapkan sesuatu tanda. Kelima orang itu menghentikan kerjaannya selekasnya mereka melihat Aekun, yang datang dengan lari sekeras-kerasnya. Mereka mengawasi bengong, agaknya mereka heran sekali Aekun sebaiknya heran melihat gerak-gerik mereka iu, karenanya, ia juga mengawasi mereka. Siapa kau tegur salah seorang? Kau siapa Aekun balik bertanya? Ia bingung, suaranya perlahan. Hanya sejenak, ia bersenyum sendirinya, terus siatanya pula, aku mohon tanya, kakak, apakah di sini ada lewat satu orang? Satu orang jawab salah satu dari kelima orang. Tujuh atau delapan orang pun sudah datang tadi. Bahkan mereka bertempur hebat. Habis ada yang mati, yang hidup itu celaka dua belas telah mengangkat kaki, tak mau mereka mengubur korban-korbannya, Hingga sekarang kamilah yang menjadi kena getahnya. Sudah satu jam kami bekerja di syuyi menggali lobang dan menguruk mayat-mayat itu. Suara orang ini mengandung nada kemendungkolan. Habis kerkata ia mengulapkan tangannya, terus ia mengajak keempat kawannya pergi menuju ke kota, tindakannya cepat seperti orang berlari-lari. Kakak, tahan Iekun memanggil. Aku hendak menanya sesuatu ia pun berlompat ke depan lima orang itu, untuk memegat, untuk segera menanya pula, siapa-siapakah itu yang telah terbinasa ia bingung, ia ingat gurunya. Jangan-jangan gurunya turut roboh sebagai salah seorang korban itu. Karena ini wajahnya lantas menjadi guram. Buat apakah kau menanyakannya tegur salah seorang? Nampaknya kau juga orang kangowia menegur sambil matanya di pentang lebar-lebar, terang ia sangat membenci, peristiwa pertempuran yang mengambil korban jiwa itu. Maaf, kakak, kata Iekun pula, mendesak, aku minta sukalah kamu menunjuki aku, supaya aku bisa melihat, siapakah itu yang telah terbunuh ia berkata sambil ia memberi hormat dengan menjura. Orang itu menjadi haran. Sebenarnya kau mencari siapakah, tanya dia. Guruku, sahut Iekun. Berapa tinggi usianya? Kira 80 tahun. Orang yang mati itu benar berusia kira sebegitu. Nah, pergilah kau lihat. Di mana adanya dia, kakak? Di depan sana, sekira seperjalanan dua li dari sini. Di sana, di tepi jalan, ada sebuah sumur tua dan kering. Kami melemparkan mayat mereka ke dalam sumur itu. Berkata begitu, orang itu menunjuk ke sebelah depan, ke arah tanah rendah. Iekun bingung, lupa segala apa, ia lantas lari ke tempat yang ditunjuki itu. Kembali ia menggunai chip C.E. Tun Hoat, hingga ia seperti juga lari terbang. Tentu sekali ia membuat kaget dan heran kelima orang itu, hingga mereka pada mengulur lidah mereka. Baru setelah si anak muda pergi jauh, mereka pun sadar, lantas mereka menuju ke dalam kota. Iekun kabur dengan pikiran kacau. Ia seperti mendapat firasat buruk, hingga air matanya sudah lantas mengembang. Pastilah guruku telah menampak bencana, demikian ia pikir. Terang orang di dalam kereta itu menunjukki aku bahwa suhu terancam bahaya. Dia tentunya seorang berilmu dan mengerti tentang ilmu meramalkan. Sementara itu, segera sudah pemuda kita sampai di bawah tanjakan, di jalan yang rendah seperti ia ditunjuki. Ia lantas mencari sumur kering yang disebutkan itu. Akhirnya di tepi gili-gili sawah, yang tertutup rumpun terlihat sebuah, yang sudah teruruk tanah. Tidak ayah lagi, ia menggunai kedua tangannya menggali tanah urukan itu. Ia bekerja dengan lupa segala apa cepat dan bertenaga. Ia kaget berbareng girang dan berduka ketika ia melihat dua kaki orang. Ia lantas pegang itu dan menariknya ke atas. Hanya sebentar, ia sudah lantas melihat satu mayat. Muka mayat itu kotor dengan darah dan tanah, lidahnya melelet keluar, matanya seperti lompat keluar juga. Begitu ia mengawasi, begitu Iekun lompat mundur. Ia terperanjat, hatinya giris. Ia pula mengenali, itulah korban pukulan Chuliesem Chit Set Chiang. Itulah ilmu pukulan yang dimiliki cuma oleh Chit Set In Siu serta muridnya, yaitu Bu Beng Tong Chu. Maka itu, korban ini mesti korbannya guru itu atau muridnya. Hanya, siapakah dia? Pasti dia bukan gurunya L.Y.A. Ong. Gurunya berpakai serba putih, pakaian mayat ini sebaliknya biru. Kemudian ia mengawasi pula ke dalam sumur, menurut katanya lima orang tadi yang terbinasai alah beberapa orang. Maka di dalam sumur itu mesti ada korban-korban lainnya lagi. Ia terus menggali pula. Segera ia mendapatkan sebuah mayat lainnya. Mayat itu juga bukan gurunya. Hatinya menjadi senikil lega. Melihat keadaan sumur itu, Iekun menduga tidak akan ada mayat yang ketiga. Suhu tidak mati tetapi kemana Suhu pergi tanya ia dalam hatinya. Bahaya apakah yang mengancam Suhu? Suhu memilangi aku bahwa ia mau mencari Chit Set In Suu kemanakah ia mencarinya? Di sini ternyata Chit Set In Suu atau muridnya, sudah melakukan pembunuhan hebat ini. Hati si anak muda lega sedikit. Mayat gurunya tidak kedapatan, itulah bukti bahwa gurunya tidak mati di sini. Tapi tadi kata lima orang itu yang bertempur ialah tujuh atau delapan orang. Siapakah mereka itu? Dengan matinya dua korban ini, kemana perginya lima atau enam yang lainnya? Apakah di antara mereka itu terdapat guruku? Karena ia tidak memperoleh jawaban, Iekun meninggalkan sumur itu. Tapi terlebih dulu ia uruk pula kedua mayat itu, supaya tubuh mereka tidak terlantarkan. Ia pergi naik ke atas tanjakan. Ia memandang keempat penjuru mengawasi sampai lama. Ia tidak melihat siapa juga. Ia pun menjadi bersangsi, ia harus menuju ke timur atau ke utara. Di sebelah barat terlihat gunung Thaisan yang tinggi dan agung. Di sebelah timur ialah gunung Iesan dan di sebelah selatan gunung Coklesan tengah Iekun mengawasi ke bawah tanjakan. Ia melihat dua orang lagi berjalan ke arahnya. Lekas-lekas ia mendekam untuk mengintai. Ingin ia tahu siapa mereka itu. Ketika kedua orang itu sudah datang lebih dekat ia mendapati orang-orang yang pernah dikenalnya. Dengan sendirinya giranglah hatinya. Dua orang itu pria dan wanita. Yang pria yaitu Yotian Hoa. Sedangkan yang wanita, ialah Pek Ieli Bun Hong, si nona serba putih. Ia hanya heran yang Yotian Hoa masih hidup. Tian Hoa pernah terhajar Tia Tieto Jin yang pukulannya yaitu Pek Poutwe Hun Chiang, dapat mengakibatkan keracunan. Rupanya, setelah lari kabur, orang siu itu mendapat pertolongan obat mujarab. Dengan dia muncul pula pasti Tian Hoa hendak melakukan sesuatu. Tentang Bun Hong di ala si nona yang ia kenal baik dan bersama siapa ia pernah menderita sengsara di Pulau Cip Chee Tzu. Karena ini, dalam girangnya ia lompat keluar dari. Tempatnya sembunyi terus ia berseru dengan gembira, Yolo Ociampuwe. Nona Bun. Kedua orang itu merandakkah siapa tanya Tian Hoa, heran. Iekun seru si nona. Oh, oe Iekun seru pula Tian Hoa, selekasnya si anak muda sudah lompat ke depan mereka, yang merasa heran. Kenapa kau berada di sini? Eheh apakah kau tidak tahu tentang gurumu? Bun Hong pun bertanya. Iekun mengawasi dua orang itu. Aku justru lagi mencari guruku sahutnya. Apakah lociampuwe dan nona tahu di mana sekarang guruku berada? Bun Hong membanting kaki. Heran ia orang yang kehilangan gurunya. Iekun, hebat katanya. Kau tahu, gurumu telah dilukai pukulan CWI Simcit Set Chiang dari Bu Beng Tong Chu, dan setelah terluka, ia telah ditawan pui Tian Bin dari Tia Chiang Pang. Iekun kaget tidak terkira, mukanya menjadi pucat dan guram bergantian, tanpa merasa air matanya meleleh turun. Oh, Tian keluhnya. Lociampuwe, nona, dimanakah guruku itu ditawannya? Di sini, di luar kota bule ini, sahut Bun Hong, juga pokyak TWI Hang Kei serta Jie Jak Su Hu, pendetas Yao Lim Sie yang diutus gerejanya mencari Cai Hoan Giyo Tiap, telah terbinasa di sini di tangan Bu Beng Tong Chu. Benarkah kau tidak tahu apa-apa mengenai mereka berdua? Suara nona ini ramah sekali. Iekun menggeleng kepala. Aku cuma melihat dua mayat, sahutnya. Dan ia menjelaskan halnya dua mayat yang ia bongkar dan diurup pula, ia tetap berduka. Sekarang ini percuma kau berduka saja. Sebaiknya kau lekas pergi dan berdaya, kata Yotian Hoa. Nona Bun mari kita lekas menyingkir dari sini, jikalau orang melihat kita, bisa disusul. Lo Chiam Pua, kata Iekun, aku minta tolong Lo Chiam Pua memberi keterangan di mana sekarang ini guruku berada. Tetapi Iekun, kata Tian Hoa. Musuh berjumlah banyak, mana dapat kau pergi kepada mereka itu? Bukannya aku takut tetapi menurut aku, kau harus berdaya upaya dulu. Tidak Lo Chiam Pua, kata si anak muda. Aku hendak menolong guruku. Tak dapat kau berlaku semirono Bun Hang turut mencegah. Nona ini bingung karena orang ini nampak nekat, tanpa berpikir dulu. Di sana ada Pui Tian Bin, ketua Tia Chiang Pang, serta orang-orang sebawahannya, seperti Tong Chu dari 17 Hun Tong atau cabangnya, begitu juga Chit Sat In Siu, Bu Beng Tong Chu, Tian Tai Ho Jin Si Imam Tua, Chiao Bin Giam Tu ketua Tian Chong Pei dan Goat San Gan Mohang Keng Si orang tua berjubah putih. Jumlah mereka semua ada beberapa puluh orang. Sekarang mereka lagi berkumpul di kuil tua di atas gunung coklesan gurumu justru dikurung di dalam kuil itu. Memang buat menolong gurumu, kau tak usah jerikan bahaya, hanya di dalam keadaan seperti sekarang ini, tak dapat kau terburu nafsu. Syukur jikalau kau berhasil, tetapi bagaimana kalau kau gagal dan mendapat bahaya? Tidakkah kau kecewa? Bahkan jiwa gurumu bakal terancam. Maka itu mari kita lekas menyingkir dari sini, mari kita mencari satu tempat di mana kita dapat berpikir dengan aman. Iekun tidak dapat merubah pikirannya. Nona Bun, silahkan kau dan Yolo Ociampuan menyebutkan satu tempat pertemuan untuk kita, kata ia, suaranya tetap. Nanti sehabisnya aku pergi menolongi gurumu, akan aku susul kami. Aku mesti pergi ke coklesan. Baru saja si anak muda berkata demikian, atau Yotian Hoa sudah berseru tertahan, ada orang mengejar kita. Bun Hang terkejut. Segera ia menoleh. Maka ia lantas melihat tiga orang tengah lari mendatangi. Sebaliknya daripada terkejut, Iekun sudah lantas menghunus pedang bambunya, terus ia bersiul nyaring, dan sebelum tiga orang itu sampai padanya, ia sudah lompat mencelat untuk memapaki. Pui Tian Bin, cuan kecilnya justru hendak mencari kau serunya. Memang juga, satu di antara ketiga orang itu ialah syorang si Pui ketua dari Tia Chiang Pang. Dia tidak terkejut karena sambutan luar biasa itu, malah dia lantas berkata keras, kiranya kaulah turunannya Tia Kiam Sieseng. Baru sekarang aku mendapat tahu. Apakah kau sangka aku Sitan Besar Si Pui akan memberi izin buat kau menaruh kaki di dalam dunia Kang O? Hektometer. Jangan harap. Bukankah kau hendak bertemu muka dengan si tua bangka pemalas? Ketika itu Sin Kang Yotian Hui pun bertindak maju, sambil mencekal toyanya, ia berdiri dua tombak di dekat Iekun, bersiap sedia menyambut serangan. Bun Hang turut bersiap sediaan, memang nona ini, setelah dia muncul pula dari Ayelohan, dia mendapat tugas dari Sem Im Sin Ye untuk menemui dan mengajak Iekun, guna membicarakan suatu urusan. Dia memang ingin bertemu dengan si anak muda terhadap siapa dia berkesan manis, maka selagi anak muda itu menghadapi ancaman bencana, tidak dapat dia menonton saja. Bersama-sama Pui Tian Bin itu yalah Bu Beng Tong Chu dan Soat San Gan Moheng Keng, si belibis dari Gunung Salju. Mereka memang lagi mencari musuh, tidak aheranji kalau mereka pun dapat bersiap-siapa. Mendengar suaranya Pui Tian Bin itu. Iekun terbawa bergelak. Pui Tian Bin katanya nyaring. Sebagai turunan dari tiat kiam siye seng suami istri, akan selalu bersiap sedia untuk menghadapi segala hanatu yang dahulu hari di lembah Toan Hun Kok sudah melakukan kejahatan yang melewati batas peri kemanusiaan. Coba aku tidak menyebut sekarang, pasti aku tidak tahu bahwa kaulah salah seorang yang dulu hari itu sudah melakukan kebusukan tersebut. Sekarang aku sudah mengetahui kaulah si jahat itulah musuhku, jikalau tuan kecilmu membiarkan kau dapat mengangkat kaki dari sini, kecewa aku menjadi anak orang. Habis berkata begitu, Iekun berseru, Xin Hang Kiai Xiei sebelum suaranya itu berhenti, tubuhnya sudah mencelat maju untuk menerjang dengan pedangnya. Seruannya itu ialah seruan tipu silatnya, yang artinya itu, angin keramat bergerak. Tian Bin terkejut bukannya dia menangkis dia justru lompat mundur setombak jauhnya. Akan tetapi di alas seorang yang berpengalaman, begitu dia mundur, begitu dia lompat maju ke sisi lawan untuk dari sisi itu membabat ke pinggang si anak muda. Dia bergerak dengan sangat cepat. Iekun membuat punah serangan lawannya dengan satu gerakan dari Cicei E. Tun Hoat. Ia juga bergerak dengan sangat gesit dan lincah. Setelah itu ia maju pula untuk menyerang lagi. Bahkan beruntun sampai tiga kali. Inilah ketiga pukulan potok Hian Ban Hoat Kuyacong dan Chin Hao Oho Hon yang masing-masing berarti bambu pecah berbunyi nyaring, seaksa ilmu kembali ke asal dan bima sakti memancar. Maka sejenak itu pui Tian Bin seperti dikurung kiluan pedang. Heran juga Tian Bin. Baru sekarang ia ketaui lihainya si anak muda. Karena mulanya ia memandang ringan sekarang ia kena terdesak lantas ia berdaya untuk merobah perimbangan. Ia berseru, tubuhnya pun bergerak. Ia menggunai ilmu ringan tubuh Hoan Heng Ieng atau merobah wujud memindahkan bayangan. Ia berlompat ke kiri dan ke kanan menyingkir dari tiap ancaman bahaya. Maka itu, keduanya bergerak sebagai dalam merupa bayangan saja. Selewatnya serangan Ia Kun itu, Tian Bin menyalat mundur setombak lebih dari tempatnya berdiri itu ia mengasih dengar tertawa menyeramkan. Ia Kun sebaliknya berdiri tegak dan tenang mengawasi lawan dengan sikap adem. Pui Tian Bin, ada apa lagi kepandayan kau? Menentang si anak muda, kau keluarkanlah semua berkata begitu ia menyimpan pedang bambunya seraya ia berkata pula. Untuk melanyan anjing tua sebagai kau, cuan kecilmu tak usah menggunai gegaman. Akan aku pakai saja kedua. Tanganku yang kosong. Akawaku antarkan arwahmu ke neraka. Tian Bin gusar sekali. Dia merasa sangat terhinakan aku. Pui Tian Bin aku tidak akan mau sudah saja denganmu bentaknya. Sekarang hendak aku tanya dahulu kau tentang satu urusan habis itu, nanti kita mulai bertemu pula. Aku sebaliknya aku ingin bertemu dulu denganmu, baru kita bicara kata Ia Kun, sikapnya mengejek. Habis berkata ia lantas menyerang pula kali ini dengan Tian Kong Lui Tong, atau tambur perang berbunyi laksana guntur. Tian Bin berkelit, terus dia tertawa-tawar. Dia merasa bahwa kali ini tidak dapat dia tidak bertempur untuk melanyani musuh muda ini. Tapi dia tak mau nanti dicelak atau diejek dan memasuki pedangnya ke dalam sarungnya, untuk juga berkelahi dengan tangan kosong seperti lawannya itu. Dia hanya mau menyerang terlebih dahulu. Untuk itu, mulanya dia mengambil sikapnya tangan kanannya diangkat tinggi sambil kaki kanannya digeser ke kanan sembari maju itu ia menyerang pundak kiri Ia Kun. Itulah tipu silat Geng Hong Tem Jawa atau menyangkram udara, lantas pukulan itu disusul dengan serangan tangan kiri dengan tipu silat Lonsan Pek Hoa atau menghajar harimau di puncak gunung. Ancamannya ialah pundak lawan akan tetapi kenyataannya dia mengincar jalan darah Hoa Kei di atas dada. Ia Kun mundur tiga tindak setiap tindak untuk setiap serangan habis itu ia membalas pula. Kembali ia menggunai Chiao Kou Lui Tong dengan Iai, ia menyapu ancaman lawan. Kedua pihak penonton menyaksikan pertempuran dengan membungkam, akan tetapi perhatian mereka diberikan sepenuhnya mereka melihat dua orang itu seimbang lihainya maka mengartip perlu mereka bersiap sedia menolong ada kata ada jagonya yang terancam maut. Memang siapa berlambat sedikit saja atau dia keliru menggeraki tangan atau kakinya, dia bisa celaka. Ia Kun waspada. Ia menutup diri rapat-rapat. Kembali Pui Tian Bin melakukan penyerangan yang dasyat, sambil ia berseru keras. Itulah pukulan dengan tipu silat Soan Hang Shao Loh Yap atau angin puyuh menyapu daun rontok. Mulanya kedua tangannya diterlentangkan, lalu balik menjadi terkurap. Ia Kun melihat bahaya ia berkelit dengan gerakan Tian Peng Teh lihat langit ambruk, bumi gempa. Kembali Tian Bin menjadi kagum sekali. Belum pernah ia melihat gerakan gesit seperti lawannya itu. Lantas ia menyusul dengan serangan kukum besi, menyambar batok kepala si anak muda. Ia Kun menerkan iat lawan. Ia tidak kerkelit atau menangkis. Ia hanya menanti sampai tangan lawan tiba mendadak ia menyambuti untuk menangkap pergelangan tangannya guna menket nadinya. Itulah bergerak sangat berbahaya. Melihat itu Sinona dan Yotian Hoa kaget sekali. Mereka menganggap si anak muda menempuh bencana. Tian Bin lihainya. Ia membatalkan serangannya sebelum lengannya tertangkap. Kedua belah pihak penonton kagum, mereka sampai memuji. Tandingan itu tandingan setimpal sekali. Tengah mereka bertempur itu mendadak keduanya mengasih dengar suara dingin hektomet terlalu keduanya lompat mundur masing-masing. Pui Tian Bin seru Ia Kun awas. Ya, anjing kecil si Ia Tian Bin menjawab. Mau apakah kau? Ia Kun tidak menjawab. Ia hanya maju menyerang pula. Ia lompat maju. Ia menyerang dengan Cip Che Chiang Hoat yaitu tipu silap tujuh bintang yang semuanya terdiri daripada 49 jurus, sedangkan kakinya bergerak dengan tuntunan Cip Che Pou Hoat atau tindak tujuh bintang. Menyaksikan kera berkelahi itu penonton kedua pihak pada mengundurkan diri jauh-jauh khawatir nanti mereka menjadi sasaran yang tak diingin. Sedangkan Pui Tian Him kagum dan heran. Dia tidak pernah menyangka lawan itu liahai demikian macam. Tadi Tian Bin datang tanpa ketahui bahwa di antara musuh berada Oie Kun. Dia melihat bayangan dua orang berlari-lari dia lari menyusul. Dia cuma menduga kepada musuh, dia tak tahu yo Tian Hoa dan Nona Bun Hong. Lebih-lebih dia tidak tahu akan adanya si anak muda. Tian Hoa dan Bun Hong sebenarnya datang untuk melakukan penyelidikan kebetulan saja mereka mendapat tahu halnya Lo Siu tertawan dan melihat siapa-siapa berada di dalam rombongan musuh. Mereka kena dipergoki, karena itu, mereka menyingkir, sampai mereka bertemu Iekun. Di desak Iekun, Tian Bin terperanjat. Untuk menolong diri, ia bersilat pula dengan tipu silat Lo An Heng Ie Eng, dengan begitu tubuhnya terus berkelit tak hentinya sampai habis 49 jurusnya. Iekun ia bebas tetapi. Ia letih sekali, dari imun embunannya sampai terlihat mengepunyinya hawa putih abu-abu. Baru Iekun hendak menyerang lebih jauh kepada musuhnya, atau ia mendengar kata-kata keras ini, Biarkan aku dengan Cui Yesim Cieset Chiang membereskan ini bocah cilik. Itulah suaranya Bu Beng Tong Chu. Begitu habis ia berkata, begitu si bocah tak bernama berlompat maju, menyelak di antara dua orang yang lagi bertempur seruh itu. 17. Lolos. Iekun menghadapi lawannya yang baru. Sederajatkah untuk kau menempur aku tegulnya, dingin. Matanya Bu Beng Tong Chu, sikit dan jelek, bercahaya tajam. Dia juga tertawa dingin. Kata dia sama dinginnya, orang Sia, kita mempunyai perhitungan, kita harus bereskan itu. Dulu hari itu kau mengandal kepada gurumu serta juga perkut Sinkun, kau telah mengejar aku sampai di lembah gunung Taisan, hingga aku terhajar totokan si orang tua yang aneh itu, hampir saja aku kehilangan jiwaku. Sekarang perhitungan itu harus dibereskan denganmu. Iekun tertawa bergelak. Aku tanya kau, kenapa kau biasa hidup sampai sekarang ini? Tanya, ia memang ingin ketahui, sesudah terluka parah, siapa menolong si cebol ini dan mengobatinya hingga dia sembuh. Itulah Teng Hei Hiein, situa bangka si Giam Sahut Bu Beng Tong Chu. Ia sengaja menyambut demikian sebab ia anggap tak usah si anak muda ruwal menanya-nanya. Memang ia yang mengobati kau, kata Iekun, tetapi apa yang aku ingin ketahui ialah selagi kau terluka, siapa yang sudah melayani siorang aneh hingga dia meninggalkan kau. Tanpa ada orang yang menolongmu, tidak nanti Teng Hei Hiein menolong mengobatimu. Mungkin ketika itu kau mampus bersama Pek Put Sin Kun. Habis berkata, kembali si anak muda tertawa. Orang Shiei, jangan banyak lagak bentak bubeng tongcu pula. Jaga gurumu yang baik dan kah sendiri, ketika itu kamu sama-sama menjadi sisa mampusnya orang tua yang lihai itu, karena itu, mana ada ketika buat kamu menolongi aku? Untuk menolong dirimu sendiri, kamu sudah tidak sempat. Hektometer. Tak peduli pihakku atau bukan yang menolongi kau, kau toh tetap ada lain orang yang menolongnya, kata pula Iekun. Kalau manusia, kau harus ingat budi orang. Sebenarnya siapakah kau? Pantas kau tidak mempunyai si dan nama. Iekun memutar kata-katanya karena ia ingin memancing, buat mendapat tahu si dan nama si cebol dan jelek itu. Bu beng tongcu berdiam, tangannya menggaruk-garuk kepala. Pertanyaannya Iekun sukar buat dijawab. Memang, ia belum tahu si dan namanya sendiri. Semua penonton turut diam mengawasi si cebol. Dua-dua pui Tian Bin dan Mohang melainkan ketahui kawan itu muridnya Cip Set In Siye tetapi tak tahu mereka. Asal-usulnya dan kenapa juga orang memakai nama Bu beng tongcu, yang berarti anak kecil tak bernama. Sin Keo Tian Hoa dan Pek Ieli Bun juga mengawasi bu beng tongcu, lalu kepada Iekun, kawannya itu. Mereka heran kenapa Iekun bicara demikian macam. Mereka pula tidak tahu kenapa Bu beng tongcu bungkam. Iekun tidak tahu bahwa bocah di depannya itu ialah saudara kandungnya sendiri. Ia cuma sering mendengar gurunya serta Teng Hei Hie. Ia bercerita hal asal-usulnya Bu beng tongcu itu gelap, tak ketahuan si dan namanya, bahwa tahu-tahu dia sudah jadi muridnya Cip Set In Siye yang telengas itu. Bahwa leong gurunya mau mencari Cip Set In Siye untuk menanyakan hal icuang muridnya dia itu. Apa yang aneh lainnya dari bu beng tongcu ialah cebolnya itu. Tak mungkin dia cebol sejak dilahirkan. Besar kemungkinan dia menjadi katai tidak keruan karena buatan manusia karena paksaan. Sesudah saling berdiam sekian lama, Iekun tanya si cebol, bu beng tongcu, kau tahu atau tidak maksudannya guruku, yaitu leong, pergi kepada pihakmu. Guruku itu hendak mencari tahu tentang dirimu. Sungguh menyedihkan yang seorang manusia hidup di dunia tanpa mengetahui siapa ayah dan ibunya. Bu beng tongcu berdiam terus tetapi ia tetap mengawasi anak muda di depannya. Pui Tian Bin mendengar tegas kata-katanya Iekun. Ia dapat membadai maksud orang mendadak ia menyelah, hi, bocah kau cerdik, ya. Kau tidak sanggup melawan dia, sekarang kau menanya dia begini macam. Teranglah kau hendak mengadu biru dalam urusan keluarga orang. Apakah kau hendak mencoba merenggangkan dia dari gurunya? Hektometer. Kalau kau berani, kau lawanlah dia lagi sepuluh jurus. Jangan kata baru sepuluh jurus, dua puluh atau tiga puluh lagi juga belum ada artinya sahut Iekun tenang tetapi temberang. Aku justru mau belajar kenal dengan kau sendiri. Berkata begitu Iekun bersenyum terhadap bu beng tongcu, sedang terhadap ketua Tia Chiang Pang itu ia mengawasi dengan romen bengis dan mengejek. Sebelum Pui Tian Bin menjawab Iekun Bun Hang juga turut bicara. Ia hanya bicara kepada bu beng tongcu. Katanya eh, bu beng tongcu, kau dengar atau tidak perkataannya Ie Siow Hiap ini? Orang tuanya Ie Siow Hiap yaitu Tia Kiam Siye Seng suami istri sedangkan ayahku yalah Bun Tiong BNG dan ibuku orang Sityo. Bagaimana dengan kau? Kau bernama bu beng tongcu itu artinya kaulah bocah yang tidak punya nama? Apakah juga ayah dan ibumu tidak punya si dan nama seperti kau sendiri? Suara nona ini bernada mengejek dan habis menanya itu, ia tertawa. Kau benar berkata bu beng tongcu. Ia bukannya gusar, hanya tiba-tiba ia memutar tubuhnya, buat lari pergi dari hadapan semua orang. Menampak demikian makasin keyo Tian Hoa. Si pengemis, tertawa berkakak, kata dia keras dan nyaring, pui pangcu. Nyata kamu telah melakukan sesuatu yang kamu tidak dapat umumkan kepada orang banyak. Pangcu, sekarang Ie Kun hendak membereskan perhitungan lamanya denganmu. Diam-diam Tian Bin menjadi bingung. Dengan perginya bu beng tongcu, ia menjadi kehilangan satu. Kawan, berbahaya. Di lain pihak, dengan bu beng tongcu pulang, mungkin dia itu bakal membuat kacau terhadap gurunya. Tapi seorang yang cerdik. Segera ia mendapat pikiran. Lantas ia menoleh kepada Mohang Keng, yang semenjak tadi kerdiam saja. Ia mengedipi mata, ia membuat main mulutnya, lantas secara mendadak ia berlompat pergi. Bun Hang lantas menghampirkan Ie Kun, untuk mencekal dan menarik lengannya. Ies Yau Hiap, katanya, kata-katamu membuat bu beng tongcu berubah pikiran, maka sekarang gurumu pasti telah bebas. Belum tentu, nona bun, sahut si anak muda. Pihak sana berjumlah banyak. Pemuda ini tetap tak tenang hatinya Ie Kun no Tian Hoa campur bicara, mari kita pergi ke kota Lebu untuk membicarakan daya upaya membantui mereka itu. Mungkin di Bukit Coklesan orang akan lantas bertarung. Tanda seru. Begitu ia berkata Sin Ke lantas bertindak pergi. Ie Kun ingin menyusul Pui Tian Bin ke Coklesan, siapa tahu si pengemis sakti begitu berkata begitu berangkat pergi. Ya, mari kita pergi Bun Hang pun berkata. Melihat demikian, pemuda ini tidak bisa berbuat lain daripada mengikuti Tian Hoa. Tiba di dalam kota, paling dulu mereka bertiga mencari rumah makan, untuk mengisi perut mereka. Setelah ia minum arak, Sin Pe lantas menjadi seger pula. Begitu juga muda-mudi itu selekasnya mereka bersantap, Ie Kun dahar. Dengan lahapnya. Habis itu lantas ia menyarankan buat mereka segera menuju ke Coklesan Yotian Hoa Bun Hang Akur. Ketika mereka pergi ke luar kota, hari sudah maghrib. Bahkan tak lama lagi, jagat lantas menjadi gelap. Tapi mereka berjalan terus, bahkan sambil berlari-lari. Belum lama, di depan mereka berkelebat satu bayangan orang. Dia bersendirian saja. Siapakah dia kata Ie Kun di dalam hati? Tak mungkin guruku yang telah ditolongi secara diam-diam oleh Bu Beng Tong Chu, karena ini ia lari menyusul. Sin Ke dan Bun Hang mengikuti sekeras-kerasnya. Mereka juga mengenal ilmu lari mereka yang ringan. Selagi mereka berlari-lari, mendadak mereka mendengar rintihan, yang datangnya dari pepohonan lebat di sisi jalan. Ie Kun heran hingga ia lantas berhenti berlari. Hanya, justru ia berhenti justru bayangan di depan itu lenyap. Ie Kun mendengari, lalu ia menoleh ke belakang, melihat kepada kedua kawannya. Mendadak ia menjadi kaget. Inilah sebab ia melihat Sin Ke Yotian Hoa tidak keruan-ruan dan tanpa bersuara, mendadak terguling roboh. Bun Hang lari di depan sebelah Sin Kei, dia terkejut lompat menubruk si pemuda. Ada orang bersembunyi berbisik si Nona. Ie Kun kaget hingga parasnya berubah menjadi pucat, dengan sebelah tangan memeluk tubuh si Nona, ia lantas melesat naik ke sebuah pohon kayu di sampingnya. Di situ, keduanya berdiam sambil memasang telinga dan mata. Tak terdengar apa juga, tak tertampak sesuatu. Di dalam gelap, masih terlihat tubuh Sin Kei rebah tak bergembing dan tak bersuara, tanpa rintihan. Agaknya ia telah terbokong jitu dan roboh untuk terus putus jiwa. Siapakah si penyerang? Diakah musuh? Kemanakah perginya dia? Kenapa dia tak nampak? Kenapa dia justru menyerang Sin Kei dan bukannya ia atau Bun Hang? Kerasi Ie Kun berpikir akan tetapi tidak berani ia membuka suara menanya Nona di dalam rangkulannya. Ia melihat bahwa suasana sangat berbahaya. Cuma di depan mereka tadi ada si bayangan, yang larinya sangat pesat. Dia itu mahir ilmu ringan tubuhnya. Siapa dia? Selagi suasanya sunyi, tiba-tiba muda muri ini mendengar suara rintihan keluar dari pepohonan yang lebat. Di sisi jalan itu memang terdapat rimba. Itulah terang orang yang terluka. Kalau ada orang luka, mungkin juga ada yang terbinasa. Siapakah bertarung di dalam rimba itu? Yo Tian Hoa dia terobohkan, terbokong. Siapa penyerang Nguya itu? Kenapa dia tidak memunculkan dirinya? Apakah dia sudah kabur? Ataukah dia tetap bersembunyi? Kalau dia sudah pergi dapat aku menghampirkan Sin Ke buat melihatnya pikir Iekun pula. Perlu aku melihat mukanya, mungkin dari situ akan ketahuan siapa pembunuhnya. Aku pula dapat sekalian masuk ke dalam rimba, untuk melihat orang yang luka itu. Ada orang luka berarti ada orang masih hidup dan orang hidup pasti memberikan sesuatu keterangan. Tapi, kalau dia masih bersembunyi, kalau aku keluar, aku bisa celaka di tangannya. Sin Ke mau bekerja untukku, mana dapat aku tidak mencari balas untuknya. Maka keras anak muda ini mengasah otaknya. Selama itu Bun Hang membalas memeluki si anak muda, tak mau ia melepaskannya. Iekun tak mau berani berkutik. Hanya berdua mereka melihat ke segala arah. Mereka mendapatkan gelap di sekitar mereka. Tak sesuatu yang aneh yang tampak, tak juga ada gerakan apa-apa. Sekalipun angin tak bertiup, hingga rimba bagaikan rimba mati. Teranglah itu malam suatu malam yang tenang. Nona, kau tunggu di sini, kemudian Iekun kata juga. Hendak aku turun buat melihat-lihat, ia bicara di telinga si Nona suaranya sangat perlahan. Mudah saja ia berbisik sebab tubuh mereka bagaikan melekat menjadi satu. Jangan, mencegah si Nona, itulah berbahaya. Bun Hang bicara perlahan sekali-sekali hingga suaranya mirip suara nyamuk. Jangan, mencegah si Nona suara nyamuk.